Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini aku udah kedatangan paket yang sangat amat besar Kalau menurut aku ya guys ya Dan ini juga lumayan berat Beratnya kalau disini ditulis 3 kg Yang biasanya aku cuma 1 kg, 2 kg Ini 3 kg guys Berarti ini isinya kalau nggak banyak Gede hewan yang ada di dalam sini guys Tapi aku nggak akan kasih tau ini isinya apa Surprise surprise aja buat temen-temen Dan disini aku udah ditemenin sama ini dia guys Ini adalah cutter berkarat Cutter berkarat Sekali lagi Cutter berkarat Cutter berkarat ini tuh nggak tau ya Dia cutter ajaib kata si Ahmad juga ya Jadi walaupun udah berkarat Ini tetep tajam guys Bahkan nih kalau misalnya buat packing-packingan nih Pakai yang berkarat begini Dia lebih gampang buat kepotong Dibanding cutter yang nggak berkarat Aku juga nggak ngerti ini kayak cutter ajaib guys Yaudah deh nggak usah lama-lama lagi ya Karena aku udah nggak sabar Dan udah penasaran banget sama isinya guys Sekarang kita langsung aja buka paket ini guys Oke sekarang kita langsung aja buka Yang pertama kita buka plastik-plastiknya dulu disini Udah ada plastik-plastik yang biar nggak basah kayaknya Kena air Kita mau buka dulu aja guys Disini plastiknya Nah seperti ini Kita buka Kita buka Kita buka Sip Nah sekarang tinggal kotaknya aja ya Ini biasa Di packing-nya cuman kayak gini doang Pakai kardus dan pakai lakban Oke Siap Nah ini dia Sekarang kita mau langsung aja buka ya guys Ini kayaknya ada dua paket nih Ada dua kotak yang dijadiin satu deh kelihatannya Nah bener guys Ini kayaknya dua kotak yang dijadikan satu ya Kita langsung buka aja nih Pertama kita bagi dua dulu nih kotak Biar kita bisa buka satu-satu nih Tuh kan Ada dua kotak Aku nggak tau ini atasnya mana, bawahnya mana Nggak dikasih tau guys Jadi kita obrak-abrik aja begini Mau buka yang mana dulu nih? Kira atau kanan nih? Cap-cip-cup siapa yang dibuka duluan? Oke ini dulu Kita buka yang gini ya Sip Sekarang kita langsung aja buka di bagian lakbannya Ini pasti ada engselnya disini Kita buka Set Ini kita buka lagi Set Dan langsung aja kita buka isinya adalah Ini guys sudah kebuka ya Dan isinya adalah Rasanya seperti anda menjadi Iron Man Ini dia guys Saya sudah ketahuan dari sininya ya Ini adalah makanan cupang guys Berarti isinya adalah Apa? Ayo Ini dia Ada banyak ada disini Wow Gede banget ini kotak kayak gini kubus nih Waduh Udah penasaran banget nih guys Kita buka Ayo Mal Kita buka Isinya adalah Koran Dibalut sama koran lagi Oke dan ini adalah Wow guys Ikan cupang Ada banyak guys Ini ada 4 disini Kita lihat Satu-satu Wow guys Wow ini ikan cupang yang pertama kali aku punya Dengan warna seperti ini Ini apa Mal namanya Mal? Ingat gak Mal? Aduh Apa ya namanya ini double tail Mal? Bagus Mal Ini baru satu Masih ada banyak Masih ada sekotak lagi nih Ayo-ayo-ayo Aku udah gak sabar Kita langsung aja buka ya Wow Ini juga bagus Mal Ini apa? Multicolor ya? Multicolor Wuuu Apalagi ini? Eh Ini warnanya beda ini Kayak ikan cupang Apa ini Mal? Ini kok kayak ikan cupang ini sih Liar gitu sih Ya Kayak cupang liar guys Ntar kita lihat lebih detail ya Kalau yang ini Ikan cupang apa nih? Ini ikan cupang yang solid ya Ini malah solid ya Tapi yang hot moon Ini kita pernah punya waktu itu guys Cuman sekarang Dia Kemana ya? Dikasih orang ya? Dikasih mal ya? Dikasih ke saudara Waktu itu biasa ada bocil-bocil ya guys Kalau misalnya temen-temen tau nih Vlog aku yang di Depok Itu kan saudara aku Anak-anak semua tuh banyaknya tuh Nah kalau mereka kesini Mereka suka nyomotin hewan-hewan aku guys Dan biasanya sih aku kasih cupang ke mereka ya Karena waktu itu disini ada banyak banget cupang Jadi aku kasih aja cupangnya ke mereka Nggak tau deh masih ada atau enggak Disini kita buka lagi Udah tau ya ini cupang Yang pasti ini juga sama cupang kayaknya guys Tapi aku juga nggak tau deng Kita langsung aja buka ya Oke Tadi udah dapet disini 4 Dan disini ada berapa nih? Belilah order ding mengoleh Oke Sama kayak tadi Oke Buka Oke Kosong ya Kita buka Ihhh Sumpah Oke 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 Dan Wow Ada 5 5 ikan cupang disini Wow Asik banget Seneng banget nih Ini tuh bener guys Aku masih belum bisa ngeliat nih Kalau belum dibuka di bagian ininya nih Apa ini namanya Popoletokan tuh apa? Bubble wrap Ya Kita langsung buka Si bubble wrapnya Satu persatu Ini ada ikan apa ini? Cupangnya nih Pelakat Mal Tapi warnanya bagus Kok asa beda ya? Kayak ini lebih Apa mancung gitu loh Cupang apa ini? Cupang liar gitu ya Bagus-bagus banget dah Iya Kita langsung aja cek ya Oh ya by the way guys Ini aku biasanya dapet dari Fishkinian guys Jadi aku order di Fishkinian Buat temen-temen yang order juga di Fishkinian Bisa banget Karena Fishkinian ini tuh Selalu ada yang lelang Di Youtube Di Instagram Dan yang terbaru di TikTok guys Jadi di TikTok juga sekarang udah mulai ada lelangan Makin banyak lelangan Makin banyak juga ikan cupang yang di lelang Dan makin banyak juga kesempatan temen-temen Buat dapet ikan cupang yang cakep-cakep banget guys Kita liat lagi ya Ini warna apa nih? Oh mal ini mal Ini apa sih namanya mal? Crown tail ya ini ya? Bukan ya? Apa sih? Aduh belum terlalu jelas Ini tuh yang belakangnya agak transparan gitu loh Ada tuh yang agak transparan apa ya namanya ya? Oh ini warnanya bagus nih Warnanya biru nih Dan dumbo ir mal? Lavender ya? Iya lavender Lavender ini Cakep-cakep banget Cakep banget Ya Allah Cakepisan ya Allah Ini apa lagi nih? Ini nih 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 Apa? Lavender juga ya warnanya ya? Mirip-mirip ya ini plakat dumbo ir Dan yang terakhir Ada ini guys Apa nih? Half moon ya? Double tail Half moon Ya masih belum keliatan Nanti kita buka aja satu-satu Oke jadi disini aku udah ada 9 ikan cupang Dan ini lumayan banyak kayak guys ya Dan udah dapet juga Ini adalah makanan premiumnya Ini khusus buat ikan cupang Sebenernya mau dikasih makan ikan-ikan yang lain Yang kecil juga bisa aja sih guys Dan pallet premium ini tuh bagus banget Buat warna Terusnya buat nutrisi yang bener-bener stabil Dan juga vitamin Dan buat menstimulasi pertumbuhan Supaya lebih maksimal Pake nih Pallet premium dari Fiskinian Mantep banget ya Sekarang kita mau langsung aja masukin Kebetulan guys Ini aku tuh belum nyiapin soliter sebanyak ini Tapi disitu aku ada tempat buat packingan Jadi aku bakal coba buat masukin ke tempat packingan Kura-kura aku dulu Dan nanti sama aku bakal ditutup Dan dibolong-bolongin ya guys ya Untuk sementara Sampai aku mempersiapkan soliter yang banyak Aku bakal taro disitu dulu guys Guys aku udah nyiapin Disini ada sembilan Sembilan tempat apa ini ya Namanya ya Pokoknya Tin wall lah Kalau aku bilang ini namanya Dan buat packing kura-kura kecil biasanya Kita mau langsung aja masukin Satu persatu ya guys Ikan cupang ini ya Ayo cutter berkarat Sekarang Pekerjaan anda Buat motong-motongin dulu Biar satu persatu aja guys Aku bakal coba masukin Yang ini nih Kita masukin ke sini guys Bismillah ya Kita langsung aja sobek Oke Kita masukin sama air-airnya guys Bismillah Ini harusnya diaklimasi dulu deng ya mal ya Diaklimasi dulu deng guys Ini semua kita aklimasi dulu aja Aku baru inget ya Semua ikan Biar dia nya tidak stress Dan Iya dia nya siap lah Buat langsung masuk Ini harus diaklimasi dulu Kita masukin aja dulu Satu-satu Kedalam tempatnya Sambil kita nunggu Airnya sama Suhunya stabil Baru ntar kita bakal masukin si cupangnya guys Soalnya aku udah gak sabar bener deh Lihat dari kresek mak Gak terlalu jelas masalahnya Tapi kalau misalnya udah masuk ke dalam sini nih Pastinya Kecak-kepan dia tuh bakal Bertambah jauh guys Kita sekarang masukin dulu aja ikannya ya Sekarang kalau misalnya udah siap Aku bakal rekam lagi Buat ngerilis cupangnya ke dalam wadah ini guys Guys sekarang waktunya Untuk masukin ikannya ya Pertama kita dari sini dulu nih Kita masukin Bismillah Pelan-pelan Ayo Sip Oke Wow Bagus banget guys Ini udah aku namain nih Aku udah nomorin 1,2,3,4,5 Biar nanti temen-temen bisa tulis di kolom komentar ya Kira-kira ini nomor 1 2,3,4,5,6,7,7,9 ini Jenisnya ikan cupang apa Dan nanti temen-temen juga ngasih tau ke aku Yang paling mahal disini yang mana Dan biasanya harganya berapa Dan yang paling murah disini yang mana Dan harganya juga berapa Langsung aja kita masukin yang kedua Ini ditulis sama akmal 1,2,3 ini tapi 2 nya kayak 6 kebalik Ini 6 nya apaan? Ya tapi gak apa-apa ya Yang penting bisa kita baca guys Kita langsung buka lagi Ini adalah ikan cupang yang kedua Eh Ini multi color nih Aku tau nih Nah ini multi color Cakep banget mah Parah sih ini Cakep banget sih Aduh ikan cupang tuh Banyak banget warnanya guys Dan ya awal-awal sih Aku tau kira ini ikan cupang Cuma 2.000, 5.000 kan Paling mahal Ternyata ini ada yang hampir ratusan ribu Bahkan ada yang hampir jutaan Terbanyak itu ikan cupang guys Ini juga nih baru-baruan Punya ikan cupang kayak gini mah Polanya kayak lohan liat-liatan gak? Polanya tuh Ini polanya bisa bagul begitu dah Kita langsung lagi buka Ini apa nih? Ada rambut ya Allah Ada rambut Oke ada rambut Kita buka ya Yang ini Kalau ini aku ngeliat kayak wild beta gitu guys Tapi aku juga gak tau sih Temen-temen yang lebih tau Bisa tulis di kolom komentar Ini ikan cupang apa Karena ini gak umum ini warnanya Sama bentuknya juga gak umum ini Gak kayak ikan cupang hias yang biasa dijual Eh 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 Samurai gak sih itu? Apa sih ini? Bukan 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 Apa? Aduh apa ya? Aduh Wild beta Kalau gak salah Tadah temen-temen Kasih tau deh di kolom komentar Sekalian aku juga Abis ini langsung searching Namanya apa guys HP aku di bawah Soalnya nih Kita buka yang ini Ini cakep banget nih Cakep ya warnanya ya? Ini apa sih? Tau aku ini hellboy guys Hellboy ini kalau gak salah Bukan gitu Kayak hellboy deh Tulis di kolom komentar ya Buka lagi nih mal Yang 6 mal Yang 6 kita buka Bismillah Shuffle kayaknya Iya nih Coba buka ya Set Mau di shuffle Kita shuffle nih yang 6 nih disini Kita buka Isinya adalah Masuk sip Ini kayak bendera Thailand mal Kayak bendera Thailand loh Asli loh Thailand warnanya apa sih? Merah putih biru kan? Iya ini kayak warna Thailand ini Aduh Mantep-mantep-mantep Kita shuffle deh ya Ini yang udah kita buka Kita taruh belakang Yang udah kita buka Kita taruh belakang Ini juga harus kita tutup guys Aku pernah punya pengalaman buruk ya Sama ikan cupang yang gak ditutup Lompat Meninggal Dan itu adalah ikan cupang female aku Jadi kan awalnya ada 3 tuh Mati 1 tuh lompat dia Oke Sip Kita buka lagi yang ini mal Bismillah ya Oke Ini sekali lagi Ini untuk sementara aja guys Sampai aku nunggu Ini apa Si tempatnya ini Diproduksi ya Karena aku juga belum nyiapin Tempat sebanyak ini Paling aku cuma masukin beberapa doang Tempat yang buat cupang Cuma dikit soalnya Dan aku juga sebenernya Ada satu lagi Ini akuarium Yang waktu itu pernah aku buat Buat cupang Itu kan akuarium gagal tuh guys Jadi aku escape ya Jadi kayak nutrisinya kurang gitu-gitulah Dan meninggal itu guys Si tanemannya Tanemannya meninggal Akunya juga bersedih Karena dia tidak tumbuh Yaudah Akhirnya Dibongkar Akwariumnya Dan sekarang mungkin dekat-dekat ini Kita bakal bikin lagi Akwarium buat cupang Wah guys Ada 9 cupang disini Dan ikan cupangnya sehat-sehat banget Sumpah ini mantep-sumpah ini mantep-mantep banget Ini jenisnya half moon ya Half moon dumbo air Lavender kalau gak salah Ini apa nih Pelakat dumbo air Ini apa lagi nih Dia solid gitu ya warnanya ya Cuma belakangnya bisa dilihat gak malu Belakangnya tuh dia semacam Apa ya Transparan gitu loh Kalau ini model Thailand Aku juga gak ngerti namanya apa Ini solid juga Warna merah Tapi dia kayaknya masih kecil nih size-nya ya Masih kecil emang ya Kayaknya masih kecil nih guys size-nya ya Ini juga ada Yang warnanya itu kayak metalik-metalik Keren banget Terus bagol Ini juga cakep Ini juga bagus sih mal Ini hellboy ini mal Cakep banget ini warnanya guys Warna merahnya tuh Sama birunya Apa ya Ada suatu kombinasi Antara warna merah dan biru Dan dia tuh selaras gitu warnanya Dan ini nih Yang masih diperdebatkan Dari tadi nih Ikan cupang apa ini ya Kecupang wild beta Kalau gak salah guys Guys sebelum aku tutup videonya Aku pingin temen-temen juga berdiskusi Ini ikan cupang apa guys Dimulai dari ikan cupang yang pertama Sampai ikan cupang yang ke sembilan ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys jadi sekian video dari aku Semoga temen-temen suka Dan sekali lagi yang mau beli ikan cupang cakep parah kayak gini Bisa di fish sekinian ya guys ya Terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku Ikbal pamit Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys Oh berantem-berantem Berantem-berantem Terima kasih